Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Eliana Nah kali ini Aku mau bahas tentang Penggunaan popok sekali pakai Atau yang biasa lebih kita kenal dengan Pampers pada bayi kita Kira-kira apa aja pembahasannya Kalian stay tune terus Sampai selesai, jangan di skip Dan seperti biasa sebelum kita mulai Ke seputar infonya Kalian jangan lupa klik tombol Subscribe dulu buat kalian yang belum Subscribe dan pastikan kalian Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kita tetap terhubung di setiap video terbarunya Bantu aku untuk Mengembangkan channel youtube ini ya Oke subscribe dulu ya Sebelumnya aku mau tanya dulu nih Siapa disini Tim yang pakein pampers pada anaknya full 24 jam Dan siapa juga disini tim yang gak pakein pampers 24 jam Karena beberapa alasan tertentu Sekarang ini banyak orang tua yang lebih memilih memakaikan dia purse sekali pakai Atau yang lebih kita kenal dengan pampers kepada bayinya nih Selain karena praktis dan pastinya gak ribet Pampers juga bisa menyesuaikan dengan ukuran dari bayi kita dong ya Saat ini udah banyak banget pilihan pampers yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bayi kita Tapi meskipun begitu banyak juga nih beberapa faktor Yang bikin kita khususnya para bunda menjadi khawatir dalam memakaikan pampers selama full 24 jam kepada bayi kita Nah beberapa diantaranya seperti ruang popok yang timbul di sekitaran area pantat dan selangkangan baby kita Gak rasa gatal, panas, pedih Pastinya bikin rewel dan bikin gak nyaman bayi kita dong Atas hal ini kita sebagai orang tua khususnya kita seorang ibu harus pinter-pinter memilih jenis popok yang cocok Dan sesuai dengan jenis kulit bayi kita moms Jangan sampai produk pampers yang kita pilih itu terlampau kekecilan untuk bayi kita Ataupun terlampau kegedean nih buat bayi kita jadi Otomatis bisa bikin bayi kita tuh kerasa gak nyaman dan pastinya bisa menyebabkan iritasi Jadi tugas kita sebagai orang tua harus rajin-rajin mengecek pampers bayi kita Apalagi nih kalau bayi kita itu sedang pup kayak gitu tuh harus segera kita ganti Karena kalau terlalu lama kita biarkan akan menyebabkan kemerahan, gatal, iritasi dan pastinya membuat bayi kita merasa gak nyaman Lantas berapa jam sekali sih sebenarnya kita harus mengganti popok bayi kita Misalkan IdaI sebenarnya tidak ada aturan pastinya mengatakan kita harus mengganti popok bayi itu berapa kali dalam sehari IdaI juga menyarankan untuk mengganti popok itu 2-3 jam sekali terutama pada bayi yang baru lahir atau newborn kayak gitu Karena untuk intensitas pipis dan juga pupnya itu kan lebih sering ketimbang bayi yang udah diatas 6 bulan kan Sekarang ini udah banyak banget produk di Uppers yang mengklaim produknya itu bisa dipakai selama 8-10 jam dalam 1 kali pakai ya Kita juga harus teliti nih harus sering-sering juga memperhatikan popok bayi kita Harus sering-sering ngecek gitu deh pokoknya jangan sampai udah bocor ataupun udah engek duluan kayak gitu bun Disini aku mau berbagi sedikit tips tentang gimana sebaiknya dalam penggantian popok bayi kita Pertama seperti yang sering aku bilang tadi sebelumnya Rajin-rajinlah mengecek popok ataupun di Uppers bayi kita Jangan sampai menunggu dia itu udah bocor duluan baru kita cek Terlebih jika bayi kita itu udah poop di dalam Pampers Kita wajib banget harus segera mengganti dengan popok yang baru ya Jangan sampai kelamaan karena bakalan membuat area pantatnya itu iritasi dan kemerahan Jadi seringnya tuh gatel-gatel dan peringgi tuh buah Siapkan perlak atau alas untuk mengganti popok Ini biar nggak berceceran kayak gitu Biar nggak berceceran di kasurnya aja Tiga, gunakan tisu basah non-alkohol Nah ini tisu khusus bayi ya pastinya Terus kalian bersihkan aja mulai dari sekitaran paha, selangkangan dan juga area pantat baby kita Nah ini biar agar lebih bersih aja Dan kalaupun nggak ada bisa kalian gunakan lap kain kita bersihkan secara merata ya pun Ya walaupun baby kita itu nggak poop Tetep bersihkan dahulu menggunakan tisu basah ya Sebaiknya walaupun dia cuma pipa Yang keempat, pakaikan cream diapers atau khusus ruang popok Nah ini menurut aku penting banget sih dan wajib banget buat aku Karena untuk menghindari terjadinya iritasi dan kemerahan pada baby kita Nah untuk cream ruang popok atau cream diapersnya Aku biasanya pakein ke anak aku itu Yang ini, pigeon baby diapers Yang ini, terus aku juga kadang pakein yang pure Rush cream yang ini Jadi tuh kayak kalaupun yang parah banget Misalkan pasti ada momen memang baby kita tuh kayak terjadi iritasi aja kayak gitu Nah itu tuh aku percayain ke pseudo cream kayak gini nih bun Nah ini itu khusus untuk kulit yang sangat sensitif Jadi tuh kayak ini bagus juga untuk yang kena eksim gitu kulitnya Nah disini tuh pseudo cream yang baby care cream Nah disini bisa untuk sooties, protect, dan moisturizes Ya ini tuh Ini tuh ampu banget Kalau menurut aku ini tuh kayak krim serba guna gitu Untuk baby kita tuh Bagus banget bisa untuk kulit yang gatal-gatal Bisa dipake ke seluruh area tubuh bayi sih Ini nih klaimnya Bunda yang mau beli juga untuk produk ini Kalian bisa juga nanti cek di description box Nanti aku sertakan linknya di bawah Nah untuk pemakaian popok sekali pakai ini Pastinya ada kelebihan dan kekurangannya ya bunda Nah juga yang selalu menjadi bahan pertimbangan kita semua orang tua ya pastinya Untuk keunggulannya yang super praktis dan gak ribet Pastinya mempunyai kekurangan Yaitu salah satunya itu sangat beros ya Karena bisa dibilang itu tuh kayak namanya juga sekali pakai Jadi harus sering kita ganti setiap harinya Nah umumnya bisa menghabiskan 7-8 pampers di setiap harinya Dalam full 24 jam Nah gimana cara untuk meminimalisir Hemat pemakaian pampers pada baby kita Nah disini aku mau berbagi sedikit tips lagi nih Gimana cara menghemat pemakaian pampers pada baby Nah disini untuk pengalaman aku pribadi ya Kedua si Arkan Nah dia ini kan biasanya mandi jam 7 ya Nah jam 7 ini langsung kita pakai pampers Nah itu udah 1 Nah terus nanti jam 11 atau jam 12 siang kita ganti lagi nih Kita ganti dengan yang baru Nah itu udah 2 dong kita pakai Terus dia itu kan mandi jam 4 sore Nah jam 4 sore itu Arkan Langsung aku gantiin lagi dong pampersnya pastinya Itu udah 3 dong terhitung 3 Lalu sampai jam 12 tergantung sih Biasa kan intensitas pimpisnya itu kan banyak-banyak Kalau sedikit-sedikit Nah itu biasanya sih sekitar jam 12 malam Itu aku ganti lagi pastinya Di dalam 1 hari selama 24 jam Arkan itu bisa pakai pampers itu 4 sampai 6 pampers Kayak gitu Jadi lumayan hemat 2 buti aja sih sebenernya Tapi lumayan lah ya Di bener-bener kan harga pampers saat ini kan udah Terus Aku juga mau bahas Tentang fakta atau mitos kah Seputar pemakaian di pampers Selama 24 jam non-stop Nah mitos pertama yang sering banget kita dengar Bener gak sih Kalau keseringan pakai pampers Apalagi 24 jam non-stop Bisa menyebabkan kaki baby kita bengkok Atau menyebabkan kaki baby kita Membentuk buruk Dan ternyata itu cuma mitos ya bu Karena menurut para dokter spesialis anak Menyatakan bahwa hal itu tuh gak beneran Anak yang baru belajar berjalan Terkesan kakinya itu agak bengkok Tapi bukan karena penggunaan di e-pers ya Melainkan karena posisi kaki bayi Yang relatif lebih ke dalam Nah kita lagi pakai pampers Itu kan ada kayak ganjalan pampersnya gitu ya Jadi terkesannya itu jadi kayak kelihatan agak bengkok Padahal itu enggak Kaki yang berbentuk O itu bukan karena pemakaian di e-pers ya Tapi lebih karena bawaan dari lahir Atau faktor genetik dari kedua orang tuanya Atau karena terjadinya kelainan tulang pada baby tersebut gitu Jadi tuh kayak gak ada pengaruhnya sama sekali gitu Terhadap pemakaian pampers selama 24 jam Jadi tuh aman-aman Terus kedua yang sering kita dengar Yaitu ketergantungan akan pemakaian pampers Jadi kayak susah lepas dari popok kayak gitu Nah ini juga mitos ya bunda Karena kita udah bisa melakukan poti training Ataupun toilet training pada anak kita Sejak dari usia 18 sampai 20 bulan Atau sampai paling lambat itu 2 tahun kayak gitu Balik lagi ke kesiapan anak dan bunda sendiri gitu Karena bagaimanapun untuk toilet training ini Bisa diambil kayak susah-susah gampang Gampang-gampang susah ya kan Walau-alau itu bakalan terasa berat Tapi kalau udah di jalanan itu bakalan terbiasa Dan bakalan berhasil dengan sendirinya Bu pertama itu tuh sangat berat Karena kayak perjuangan banget gitu ya Karena kita harus sering-sering juga nih Bawa dia untuk ke WC gitu kan Untuk bawa dia pipis Biasain dia pipis Kayak gitu pokoknya Bunda harus semangat Dan selalu dukung baby kita Kasih kepercayaan Bahwa dia itu bakalan berhasil untuk toilet training Oke bun jadi itu dia tadi Pembahasan seputar pemakaian popok Selama 24 jam Dan beserta mitos Oke disini Semoga kalian paham Karena semua balik lagi ke masing-masing Pilihan orang tuanya Apakah mau memakaikan pembers atau enggak Aku pribadi Aku dari dulu dari anak pertama Memang tim yang selalu memakaikan pembers Selama 24 jam full pada baby aku Karena menurut aku pribadi Kayak ribet aja gitu loh Menurut aku Anak aku tuh kayak lebih tenang Tidurnya lebih nyaman Kalau dipakein pembers Ketimbang popok kain gitu loh Apalagi pas usianya awal-awal Itu kan kayak sering banget pipis Pastinya ada kayak plus dan minusnya ya Kalau kita memilih untuk pake popok kain Ya kita harus rajin-rajin kayak nyucinya Kayak gitu Terus kalaupun kita memilih Memakaikan pembers Ya kita harus Kayak ada keuangan lebih Untuk nyiapin pembers Stock pembers bagi kita Semoga video ini bermanfaat Buat para mami live di luaran sana Buat para ibu baru Dan juga Para ibu-ibu di luaran sana Semoga video ini sangat membantu Buat kalian Jangan lupa kalian like Comment dan pastinya subscribe Dan share ke semua sosial media Yang kalian punya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan bikin aku semakin semangat Untuk membuat konten menarik lainnya Oke bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax